Halo, taika letehowa, perkenalkan saya Mila dan sekarang kurang lebih jam 9.30 Saya sudah berada di jalanan Wasan, menurut informasi yang saya baca nih ya Jalan ini adalah perbatasan antara Hongkong, China Yang dulunya ini merupakan jalur militer Di belakang sana seperti apa? Tunggu apa lagi? Come on! Untuk menuju Wasan, saya harus ke MTR Songshoy terlebih dahulu nih Kemudian keluar exit A4 Saya berjalan di sepanjang jembatan untuk menuju halte bis nomor 73K tujuan Man Kam Tau Tapi, saya turunnya di halte bis Futeau ya Keluar dari halte bis Futeau Saya melanjutkan perjalanan ke kiri untuk menyeberangi lampu lalu lintas Dan mengikuti sepanjang jalan Futeau Oh iya, saat berjalan di jalur ini waspadai truk kontainer ya Yang datang dan pergi Karena jalan ini merupakan jalanan mereka sih Tidak ada yang bisa saya ceritakan dari jalur ini Karena jalur ini ya memang beraspal seperti ini Tapi sesekali saya memperhatikan ke sebelah kanan atau kiri saya Jika di sebelah kanan itu adalah perumahan-perumahan warga Tapi sebelah kiri, ini merupakan pemakaman keluarga yang berada tepat di pinggir jalan Jika Anda berencana untuk kewasan, jangan lupa untuk memperhatikan persimpangan jalan ini Ambil jalan yang lurus yang ada pitanya dan juga pembatas jalan di tengah ini ya Wow Hanya itu yang saya mampu ucapkan kali ini Alam yang begitu luas menyimpan banyak hal-hal yang mengagumkan Bahkan saya sendiri dapat merasakan paru-paru saya mengembang Dengan deru pemandangan, udara, gunung, pohon, dan juga warna Saya berpikir Inilah yang membuat saya bahagia Terima kasih telah menonton! Hiking dan kaki terasa pegal Itu adalah hal yang biasa ya Nah, Mila punya tips nih untuk Anda Saat hiking dan jalurnya menanjak mudah Cobalah berjalan dengan cara mundur Apa yang akan terjadi? Dicoba aja ya Oh Tuhan, tidak ada pergerakan Bagaimana? Apakah Anda pernah mencobanya? Ini dia nih Yang membuat saya tidak bisa move on dari jalur ini Sebelah sana itu merupakan Songshoy Dengan latar belakang pegunungan Jika Anda suka berfoto dengan background alam Saya sangat merekomendasikan tempat ini ya Pergilah ke sini Dan di jalur ini banyak sekali spot-spot foto Dengan background alam yang amazing Ilalang yang tumbuh di jalan wasan ini Bahkan lebih tinggi dari saya Dan ilalang-ilalang ini terlihat bercahaya Saat tersorot sinar matahari Cantik Benar-benar cantik Kalau tidak salah nih Ini merupakan top hill militer Puncak Sungshan Dan ini adalah lambang militernya Bahkan dari sini Saya bisa melihat pemandangan 360 derajat Saya juga bisa melihat Cina dengan sangat jelas Selain itu Bandara televisi Sun Sun Di gunung Wutong Juga terlihat Meskipun sangat kecil Karena jalur saya masih panjang Saya siap melanjutkan perjalanan lagi nih Tapi 5 menit dari top hill militer Saya bertemu dengan lapangan tembak Sanggukling Yang ada di sebelah kanan jalan Dan di sebelah kirinya Itu adalah Gudang peti kemas Yang ada di Xiong Shui Next Saya menuruni Sung San Kemudian bertemu dengan Batu Yang bertuliskan Empat aksara Tionghoa Batu ini menjadi Rampu jalan dewasan Jangan sampai tidak foto Dengan batu ini ya Katanya sih ya Kalau sudah hiking ke sini Pasti punya foto batu ini Ya itu sih katanya saja But lanjut Lanjut Wasan Tracknya yang full asfal Saya bisa bilang Jalur ini sangat mudah Panjang rutenya 5,8 km Dengan jarak tempuh 2 hingga 3 jam Tapi Itu tidak berlaku untuk saya ya Ya Saya sendiri membutuhkan seharian Untuk menikmati jalur yang Benar-benar amazing ini Dengan terus mengikuti Jalanan beraspal ini Saya bertemu lagi Dengan yang ini nih Tapi kali ini Yeay Saya mampu mengalahkannya Akhirnya Bertemu dengan Samlam Setelah tadi perjalanan yang tanpa Penutup ya Atau terasa begitu panas Sekarang Ada beberapa pohon Di sekitar saya Ini membuat Rasanya Terasa seger Hari ini Saya pun berdua Bareng sama teman saya Mayoret Keluarlah Ya benar Bunga-bunga Ini Bunga-bunga ilalang Hari ini benar-benar cantik Perfect sekali Untuk pergi ke Songsoy Saya rekomendasikan I've got these things That I can't let go Watch me turn this life Into something That you can never own So fight And fight And die For the things You know You're wrong Do what You think Is right And see life To what you want So fight And fight And die For the things You know You're wrong Do what You think Is right And she like Do what you want So give me all the scars I'm a human being Cover them with tattoos So you can Oh ya Jalan wasan ini Disebut juga dengan Tembok besar mini ya Lihat saja Jalanannya yang berkelok-kelok ini Jika diperhatikan Akan menyerupai Tembok besar di China Benar gak sih? Jalur wasan Adalah rute Dengan tingkat kesulitan sedang Yang cocok Untuk siapapun Wasan Adalah jalan militer Tempat patroli perbatasan Dari Xiong Shoi Fu Teao Chong Po Tao Cham San Ma Tao Leng Sung San Dan saya selesai Di jalan Peng Chetai Kuo Ling Akhirnya Saya selesai Perjalanan saya berakhir Di sini Dua Tugu ini Ini adalah Pertanda Bahwasannya Perjalanan saya berakhir Dan Tugu ini Sepertinya Sengaja dibuat Agar Mobil Atau kendaraan Yang Memang tidak seharusnya Jalan di sini Tidak jalan Oke Terima kasih atas dukungan Anda Ke channel Jejak Mila Dengan cara subscribe Mila pamit Coykin Bye bye Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda